Hukum asalnya istri ikut suami, saya ulangi, jadi tanyakan kan apakah sebenarnya boleh mertua memaksa menantu laki-lakinya untuk tinggal bersama dia, boleh atau tidak memaksa tidak boleh karena hukum asal istri adalah ikut suami, suami itu bertanggung jawab untuk memberi ma'isyah kepada istri dan anak-anaknya dan tidak semua ma'isyah itu ada di dekat mertua, ya ada yang mertuanya di Sofwan, di mana mertuanya? Di Tarung, di Bogor, tapi ma'isyahnya di Bekasi, ya gimana? Kalau tinggal sama mertua ya bagaimana? Ma'isyahnya penghidupannya di Bekasi ini, makanya wajib bagi seorang istri untuk ikut bersama suami, selama tempat tinggal yang disediakan suami itu layak sesuai kemampuan suami, selama daerah yang ditinggali suami adalah daerah yang tidak konflik, daerah yang aman gitu, bukan daerah yang rawan, rawan apa, enggak. Sesuai kemampuannya ada, meskipun bukan miliknya, sekitar ngontra, istri wajib ikut suami. Yang selanjutnya, bagi anak-anak muda, ini yang belum nikah yang hadir cuma siapa? Satu Yusuf. Satu Yusuf. Bagi anak-anak muda, ketika mau menikahi seorang perempuan, diperhatikan, apa? Gini, yang antum menikahi itu anaknya banyak atau sedikit. Ini kan sebenarnya bermula dari masyarakat yang salah prinsip. Prinsip mereka, dua anak cukup. Cukup ketika masih kecil, dua itu berantem, rame. Ketika sudah gede, kabur semua, sepi. Iya apa enggak? Kabur semua, sepi. Baru dulu sekarang sudah kesepian. Anak cuma dua biji. Sekarang satu sudah kuliah, di rumahnya juga jarang-jarang. Lulus kuliah dikawin orang. Anak laki-lakinya ke pesantren. Yang menikah dibawa suaminya, yang anaknya di pesantren, di kuliah. Berdua lagi. Diam, berdua. Gitu kan? Mau pengantin baru lagi, udah pada tua-tua. Mau punya anak, udah kakak bisa ngecen. Iya kan? Makanya kata Nabi, apa? Beristrilah perempuan yang subur. Subur itu ciri-cirinya. Saudaranya banyak. Karena aku berbangga-banggan dengan banyaknya umat. Maksudnya, kalau mau menikah dengan anak, yang dia itu anak tunggal. Anak tunggal, satu-satunya. Ya kita kalau mau menikahi di sana hati-hati. Lihat, itu akan rawan konflik. Kecuali antum rela. Lima M. Madep, mantep, melumangan, morotuo. Kalau memang bisa lima M ini, ya memang enggak. Madep, mantep, melumangan, mertua. Kalau bisa seperti itu, memang enggak. Ada tipe laki-laki seperti ini, ada. Malah seneng. Iya. Wah seneng itu. Udah kaya. Wah anaknya perempuan cuma sebuji gitu kan. Nikahin aja, nanti kebagian warisan banyak. Ada. Tipe-tipe seperti ini, ada. Tapi ada tipe-tipe, enggak bisa. Ada tipe laki-laki yang saya ini makan semakan-makannya asalkan saya jadi raja di rumah saya sendiri. Itu yang saya cari. Ada muda-tipe seperti itu. Meskipun rumah mertuanya yang mungkin seribu meter, lengkap dengan semua fasilitasnya, makan tinggal makan, rokok tinggal nyedot, gitu bahasanya. Kuala merenang tinggal nyemplung, mobil tinggal nyetater, gitu ya. Ngopi tinggal nyeduh. Tapi tetap enggak punya kekuasaan dia. Iya kan? Apa-apa nanya mertua. Iya. Laki jengkel sama istrinya. Mau marah kakak berani. Ujungnya darah tinggi, mobil seperti ini. Iya kan? Karena kan selalu nahan. Mau marah, istrinya udah nyebelin gitu, pengen marah, enggak berani, bu. Pak, enggak berani. Iya. Ya kalau di rumah sendiri, istrinya lagi nyebelin, ya marah kan, bisa marah. Setelah marah, plong, selesai. Coba tinggal di mertua. Bisa kayak gitu. Marah sekali sama mertuanya. Ambil pakaianmu, pergi sana. Iya. Jadi, yang mau nikahin anak-anak tunggal, tolong mawas diri. Yang punya anak tunggal, juga tolong mawas diri. Salahmu. Kenapa punya anak, masih muda sosokan punya anak, cuma sebiji. Luak. Buatnya minimal tiga, empat, gitu loh. Lah iya kan? Tiga, empat, syukur-syukur berapa? Lima, syukur, lapan. Selusin gitu kan ya. Coba anak selusin gitu. Malah seneng kalau dinikahin ulang, Alhamdulillah lepas satu. Alhamdulillah lepas lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Lepas, lepas. Alhamdulillah. Anaknya banyak. Coba kalau nanti masih biji, gitu. Ada yang mau nikah, anaknya cantik, pinter, perempuan, gitu. Iya. Ya ada yang nikah, ada yang mau, ada yang ngelamar, pasti nyaratin. Iya, tapi saya syaratnya, gak boleh dibawa, pergi. Harus kamu harus tinggal di sini. Iya, kalau ketemu, tipe-tipe laki-laki yang 5M, tadi itu. Kalau gak ketemu, ketemunya tipe-tipe yang kayak Pak Latif, pokoknya mau ngontrak, mau apa-apa, setelah kan punya sendiri. Ya gak jadi, Pak. Bu, gak jadi itu. Harusnya sudah dapat jodoh, gak jadi. Datang yang kedua, nyaratin gitu. Ya kalau dia mau, kalau kagak. Kadang dari usia 20 tahun, sampai 35 tahun, 20 orang datang untuk ngelamar, semuanya ditolak. Giliran udah 35 tahun, yang ngelamar, sudah kakek-kakek, seusia Pak Latif, paling. Giliran sudah usia 30 tahunan lebih, 40 tahun lebih. Udah gak apa-apalah nak, yang penting kamu nikah. Bapak sama emak, hidup berdua kagak apa-apa. Kenapa gak dari dulu? Hah? Makanya usah tamin, anaknya ditambahi. Mumpungan itu masih muda. Kalau udah sosial Pak Rudy itu, udah berat itu. Udah berat sosial Pak Rudy itu. Pak Irsan aja loh. Tua-tua, keladi itu walaupun. Lahiran kemarin, usia berapa Pak Irsan? 50 tahun ya? 54? Hah? 46, istrinya 46 itu. Masih usia lahiran, Ustaz Amin. Coba. Karena ngerasa sepi Pak Irsan ya. Nah yang gedenya udah handi ya. Udah pergi semua. Eh, tukur lah Bapak sama nyinggang gitu ya. Bahwa padinya dipotong, eh tukur lagi gitu. Luar lagi. Sekarang, udah tua masih punya bayi juga Pak Irsan. Lu mentes sama namanya, tua-tua keladi. Masih usia lah. Iya. Nah jadi, yang mau nikahin, anak-anak yang cuma satu-satu gitu, tolong di, apa, di, anulah, diperhatiin. Iya. Ya dulu satu hal yang dipesanin oleh emak saya kan gitu. Jangan nikahin anak tunggal. Terus gitu. Jangan nikahin anak tunggal. Lah kenapa? Langkahmu gak akan jauh. Ibarat burung, kamu gak akan bisa terbang bebas. Lah gimana? Kasian mertuanya. Gak ada yang ngerawati apa enggak? Kalau anak tunggal. Coba anaknya banyak. Tiga, empat gitu. Iya. Dia bawa pergi apa? Saya nikah, tak bawa jauh pergi ke Saudi, mertua saya seneng malahan. Seneng malahan kan. Jauh. Malah bisa dibawa haji. Malah seneng. Coba kalau anak sebiji itu. Tiap hari paling nangis. Terus gitu. Iya kan? Iya. Iya gitu. Ini Pak Latif anaknya berapa? Tiga. Coba dinikahin satu. Di bawah minggat jauh. Soan yang Pak Latif. Kau malahan. Soan. Gak apa kalau ditanya. Soan yang minggat. Gak apa-apa. Cuma-cuma sebiji gitu. Alah. Nangis dia Pak Latifnya. Ya. Jadi. Ya itulah. Gimana Pak ya? Jadi gak bisa dibirang. Salah siapa? Gitu gak bisa. Itu si laki-lakinya juga dulu gak mikir. Mau nikahin. Seharusnya mau nikahin mikir. Itu anak tunggal. Kayak kalau ada orang yang mau nikahin anaknya Pak Rudi itu. Anak cuma dua biji. Ketika minta pendapat ke saya. Tak bilang. Antum harus pikirkan. Itu putri yang paling disayang. Cuma sebiji ini gitu. Siap gak Antum? Memberikan kasih sayang yang berlebih kepada anaknya Pak Rudi ini gitu. Nah kalau siap. Enggak silahkan kan gitu ya. Mending ini masih punya saudara gitu ya. Yang repot lagi kalau kakak punya saudara. Wala repot lagi gitu. Repot lagi. Anak emas dari tiap anunya ya. Dari bayi anak emas. Jadi kalau dia sampai terjadi perceraian lumrah. Itu tipe laki-laki yang gak mau diatur. Gak enak Pak. Seenak-enaknya tinggal mertua. Kalau bagi saya gak enak. Iya. Saya tetap pengen ngasih duit untuk masak. Kalau tinggal sama mertua. Bantu itu gak kerasa Pak. Kita ngeluarin duit berapa puluh juta pun. Kalau masih satu sama mertua. Kata orang. Eleh apaan. Melumangan. Mertua aja gak. Ya kan gitu ya. Meskipun kadang kita ngeluarin duit. Banyak. Tapi kata orangnya juga. Alam kamu juga ngikut. Mertua. Mending diikuti mertua. Sampai daripada ngikut. Mertua. Ya mungkin itu tipunya seperti itu. Cerai-cerai. Terus itu mungkin yang terbaik. Biar dia menikah. Kalau mau nikah lagi disuruh cari yang saudaranya. Banyak. Pergi gak dicari sama amanya. Kalau saudaranya banyak. Pak Teguh anaknya berapa? Wah lima. Ini lima. Ini mantep. Ini kan lima. Pak Sarwanto. Pak ini siapa namanya? AHM. Sunarto. Pak Winarto. Berapa anaknya? Tiga. Tiga. Ustaz Amin. Kalah untuk Ustaz Amin. Tiga loh. Masa Ustaz Amin. Buah biji. Pak Tasuri berapa? Dua. Masih muda Pak Tasuri. Tambahi. Pasiful aja empat pasiful ya? Oh nah tiga. Masya Allah. Pak Kus berapa Pak Kus? Wah tiga. Cocok tiga gitu. Ini Ustaz Cofon aja tiga loh ya. Masya Allah. Syukur-syukur kayak Pak Haris lima ya? Eh? Baru dua. Baru dua. Yang anaknya lima siapa? Enggak ada anak lima? Enggak ada ya? Pak Bambang? Oh tiga ya. Saya sudah juga baru tiga. Tapi istri saya mau anak tujuh katanya. Gitu Pak ya. Lumrah. Kalau terjadi perceraian lumrah. Makanya nanti sampai Pak Rudi yang anak-anaknya dua Pak Rudi. Kau datang laki-laki baik. Jangan nyaratin neko-neko. Enggak boleh diajak pergi. Enggak apa. Nanti dilanjutnya enggak ada yang ngelamar. Kalau kayak gitu-gitu. Udah ya konsekuensi antum. Anaknya dua mau dibawa pergi harus biarin. Gitu. Ya. Jangan nyaratin yang neko-neko. Harus tinggal di sini. Enggak semuanya bisa tinggal di mertua. Ada lagi? Terima kasih.